Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian? Dan semoga kabarnya baik-baik aja Dan sehat selalu ya tentunya Kali ini seperti biasa Aku mau share lagi ya Aktivitas aku di sore hari Ini tuh di hari Jumat Sekitaran jam 4 atau jam setengah limaan Dan untuk kegiatan aku Di sore hari ini tuh Yang pertama aku nyapu di halaman depan rumah dulu Cuman videonya itu Aku upload nanti di Facebook aja Terus lanjut Setelah aku nyapu di halaman depan rumah Aku sempat bantuin suami aku sebentar Dan lanjut aku masuk lagi ke dalam rumah Nah kalau untuk sore ini Kegiatan aku Atau aktivitas aku tuh emang gak terlalu banyak Jadi tadi pagi itu kan Aku ada Apa ya? Ada jadwal kontrol lagi ya Ke rumah sakit Nah selesai pulang dari rumah sakit Ternyata rumah itu udah dibersihkan ya Sama suami aku Jadi aku tinggal lap-lap meja aja Sama nyuci piring Nah kalau untuk nyapu Dan yang lain-lain Alhamdulillah udah selesai ya Dikerjain sama suami aku Nah yang sekarang Ini aku lagi beresin kamar Karena tadi siang kan Sempat dipakai buat tidur siang Jadi berantakan lagi Aku beresin lagi Terus disini juga ada Pakaian-pakaian yang berhamburan di lantai Jadi aku ambil aja Terus aku taruh di tempat cucian kotor Nah kalian bisa lihat sendiri ya Untuk pakaian aku tuh Lumayan banyak ya Numpuknya Dan insya Allah Itu besok ya Aku baru nyuci Karena hari Sabtu itu Jadwalnya aku buat nyuci baju Ya sebenarnya hari Jumat Tapi karena tadi ada jadwal kontrol Makanya nyuci bajunya itu Nanti besok aja Oh ya ini aku juga udah Lama ya Nggak ganti spray Ceritanya nanti besok ya Kalau ada waktu Karena pakaian aku tuh kan Lumayan banyak ya Kalau masih sempet Aku cuci spray Tapi kalau nggak sempet Aku biarin aja dulu ya Spraynya aku pakai Soalnya ini kan baru mau 2 minggu Dan untuk bantel-bantel Tadi udah aku susun ya bun Dan kasurnya juga udah aku kencengin Terus udah aku sapu-sapu juga Lanjut disini Aku mau nyapu di lantainya Jadi karena rumah aku ini Adanya di depan jalan Jalan besar Jadi lumayan banyak banget ya Debunya hampir setiap hari Pagi dan sore Itu debunya itu Masya Allah banget Tapi karena tadi rumah aku tuh full Nggak aku tutup ya Pintunya dari pagi sampai sore Makanya disini aku nyapu lagi Kadang biasanya Kalau aku habis Nelesai nyapu di pagi hari Rumahnya itu aku tutup Pintunya Tapi karena tadi enggak Jadi aku sapu lagi Kadang aku tuh males banget ya bun Kalau harus nyapu 2 kali sehari Jadi untuk inisiatif aja Pintunya setiap kali habis nyapu Aku tutup Ya karena banyak banget ya debu Jadi untuk di atas meja Sama di atas kursinya juga Ini aku Gebukin pakai Taplak meja Biar debunya itu pada hilang Soalnya aku belum punya kemoceng bun Ante kan apa Hal-hal seperti itu Atau barang-barang Perintilan seperti itu Aku lupa banget ya Buat belinya Padahal harganya itu Nggak seberapa Setiap kali aku pergi ke pasar Ataupun ke toko klontong Itu pasti enggak keingat ya bun Buat beli kemoceng Jadi kalau di bagian bawah Aquarium ini Lumayan banyak banget ya Debunya Dan lumayan susah juga sih Buat aku nyapunya Soalnya ini kan Kaki-kaki mejanya itu kan Apa ya Ngehalangin sapu aku Jadi lumayan agak susah Nah disini Suami aku tuh lagi Manggilin aku Buat dimintain tolong Buat ngebalikin Ini nih ya bun Papan atau bekas meja Makan Jadi di depan ini Suami aku tuh lagi sibuk Buat tempat duduk Nah kalau di tempat aku Atau di daerah aku Ini namanya Dego-dego ya bun Jadi di halaman depan rumah aku tuh Alhamdulillah Udah ada pohon Udah pada tumbuh Jadi di Apa ya Di depan atau dekat pohon itu Dibuatin tempat duduk Membuat nyantai gitu ya bun Jadi sore ini tuh Sementara dikerjain gitu ya Sama suami aku Mohon maaf banget ya Kalau aku Dabbing ini tuh Sedikit belibet Karena udah hampir sebulan nih Nggak aktif Apa ya Nggak aktif lagi Buat ngedabbing Dan buat vlog Jadi harap dimaklumi aja ya bun Dan mohon maaf juga ya Kalau suara dabbing aku ini tuh Ada suara berisik Karena posisinya Disini aku dabbingnya itu Di kamar Dan ini tuh udah Hampir jam setengah 10 malam Dan untuk TV aku tuh Nyala ya bun Karena suami aku tuh Lagi nonton Piala dunia Dan suara TV nya itu Lumayan gede Dan aku dabbingnya itu Di pojokan dinding Biar suara aku tuh Kayak Nggak Apa ya Nggak Ribut amat gitu ya Kedengarannya Tapi pas aku dengar Selesai aku dabbing Ternyata suara TV itu Ikut masuk juga Tapi semoga aja Pas udah Selesai di edit Suaranya itu cuman Kedengaran sedikit aja ya Untuk suara TV nya Nanti takut aku Ke Bennett lagi nih Sama TikTok Nah ini ya Untuk pohon Yang ada di depan rumahku Ini tuh pohonnya Baru tumbuh Ini namanya Kalau di tempat aku Itu pohon gersen Ya bun Tapi aku nggak tahu Nama pohon ini Di tempat kalian Itu apa Nah kalau untuk buahnya sendiri Kata orang-orang manis Tapi untuk aku Dan anak aku tuh Nggak terlalu suka ya bun Sama buahnya Nah disini Sore hari Untuk aktivitas aku Udah selesai semua Pokoknya Disini aku tinggal Nyantai-nyantai aja Sambil ngeliatin Suami aku Lagi buatin Apa ya Tempat duduk Buat santai-santai Atau istilahnya Dego-dego ya bun Kalau di daerah aku Sebenarnya Kalau untuk Dego-degonya ini tuh Aku udah punya Yang biasa Aku taruh Di depan rumah Pas dekat dinding Tapi karena Sekarang udah ada pohon Jadi dego-degonya itu Dipindahin Di dekat pohon Terus sekalian aja Dibuatin senderannya Nah kalau untuk senderannya Ini tuh bekas dari Meja makan aku ya bun Jadi kaki-kaki Mejanya itu Dihilangin Yang diambil Ini hanya Bagian atasnya aja Dan itu suami aku Lagi sementara Apa ya Dipaku-pakuin Biar kenceng Karena kalau aku Nyandar Itu kadang Suka goyang-goyang Ya bun Maklum ya Karena baby aku tuh Lumayan berat Jadi lumayan berasa gitu ya Kalau gak dipaku Nah disini Selanjutnya Aku bakal Mau buat cemilan Ini aku Mau buat cemilan Cilok Karena ini kan hari Jumat Tanggal 10 Otomatis Malamnya Ada bola Atau ada piala dunia Ya bun Jadi disini Aku mau bikin cemilan Buat suami aku Dan mohon maaf ya Kalau videonya ini tuh Aku potong Karena seperti biasa Videonya Itu aku Masukin juga ke facebook Jadi untuk yang layar Potret Itu aku masukin ke facebook Nah untuk bahan-bahan Dan bumbunya Itu simple ya bun Disini aku gak pake daun seledri Karena emang gak punya Jadi aku skip aja Tadi aku cuman pake Bawang putih Kurang lebih 4 siung Terus aku tambahin garam Dan aku ulek halus Setelah itu aku tambahin Sama tepung tapioca 5 sendok makan Sama tepung terigu 2,5 sendok makan Nah aku tambahin juga Sama mak roiko 2 bungkus Sama apa ya Aku tambahin lada juga Nah disini Tadi aku udah sempet Apa ya Aku Didihin air Nah disini Aku tuh pake air yang lumayan agak panas Jadi pas aku ngadun Atau Buat Apa ya Ngekalisin adonannya itu Itu lumayan panas banget Tapi tenang aja ya bun Tangan aku tuh sebelum aku buat Tadi udah aku cuci bersih Pake sabun Terus ini untuk adonannya Aku mau bulat-bulat Sampai habis Ini aku buatnya Gak terlalu banyak ya bun Dan ini tuh lumayan Pas juga sih Untuk adonannya Oh ya sebelumnya Disini udah aku didihin ya Untuk airnya Terus udah aku tambahin Minyak juga Biar si ciloknya itu Gak nempel Dan gak terasa Ini udah hampir di pengujung video Mohon maaf banget ya Kalau videonya itu Gak sampai selesai Karena emang itu Udah malam banget Kalau begitu Sampai jumpa di video Selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video